Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat River, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Simplotv Di episode kali ini kita akan membahas tentang perawatan aquarium yang simple padahal 3 bulan gak ganti air, tapi tetap jernih seperti ini, bagaimana sih perawatannya? dan apa aja? yuk kita simak ya bener gak sih perawatan aquarium laut itu mahal? tapi Simplotv kok enggak ya? tapi dengan modal yang minimalis gitu teman-teman seperti yang sering Simplotv lakukan gitu ya perawatannya padahal seperti ini gimana sih perawatannya? yuk kita bahas jadi gini teman-teman ya Simplotv untuk perawatannya hanya seminggu sekali dan ini murni tanpa water change ya tanpa water change selama sekarang ini 3 bulan teman-teman tapi alhamdulillah untuk semua biota dan aquariumnya tetap bebas alga apa aja sih rahasianya yang pertama teman-teman ya yang pertama yakni kalian harus memperhatikan filtrasinya kalau filtrasi udah oke seperti yang sering yang saya sepil gitu ya itu kalian masukin apa aja aman teman-teman filtrasi udah oke kemudian isinya ya isinya filtrasinya apa ya kurang lebih itu kalau Simplotv itu momoki itu udah bagus teman-teman ya kemudian pecahan dari deadrock kemudian karang jahe dan lain sebagainya its karang jahe min beneran karang jahe beneran dong karang jahe itu juga penstabil pH ya jadi kalau aku sih pilih yang murah-murah aja karang jahe 1 saks 10 ribu udah dapet tapi jangan ditelamat-telamat teman-teman ya untuk karang jahe itu perlu dikasih tempat gitu sih jaring lah jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita membersihkan tinggal angkat aja jaringnya gitu karena memang untuk karang jahe itu akan mudah mengendap deadritus disana nah kemudian yang selanjutnya tetap difiltrasi teman-teman ya penting gak sih kapas penting gak sih kapas diganti tiap minggu misalkan hmm menurut pengalamanku ya kapas itu tidak wajib diganti dan gak penting banget sih kalau misalnya diganti terus gitu ya malah pemborosan kecuali kalian memang dananya lebih kalau aku disini setiap minggunya untuk kapas itu cukup saya cuci aja teman-teman ya nyucinya pakai apa pakai air tawar guys pakai air keran itu gak masalah gak apa-apa dibersihkan ya jangan sampai kapasnya tidak dibersihkan dan ini sebenarnya juga kunci dari rift kita itu bersih teman-teman ya ya kelihatan bening gitu teman-teman kalau misalkan gak pakai kapas gimana filter shock sama aja filter shock juga wajib dicuci teman-teman ya kalau misalkan teman-teman punya cadangan ya cadangannya itu aja dipakai jangan dicuci terus gitu teman-teman ya mudah banget sih sebenarnya rift tank itu kalau misalnya kita udah tahu jiwa dari filtrasinya atau akurum kita gitu ya nah kemudian yang ketiga ya ini penting banget kalau filtrasinya udah oke pakai kapas atau filter shock ini wajib sih kalian dosing tiap minggunya bakteri aku gak ini ya gak berhenti-hentinya mengingatkan untuk dosing bakteri kenapa sih karena kita itu gak tahu teman-teman ya apakah bakteri di akurum kita itu bener-bener ada bekerja maksimal atau enggak kita cuma bisa antisipasi gitu ya jadi menurut aku wajib banget tiap minggu dosing bakteri di pasaran banyak kok bakteri yang murah apalagi sekarang itu ada yang cap badak itu stability itu bagus banget itu teman-teman banyak yang pakai itu ya kalau semir tv pakai apa alhamdulillah selama ini aku pakainya bakteri made in DIY ala semir tv untuk dosingnya ke filter sum atau ke okorm langsung itu sama aja teman-teman ya itu menurut pengalamanku sih sama aja kok gak ada yang bedanya kemudian saran aku sih kalau misalkan kalian ngasih bakteri gitu ya itu memang sebisanya ngasih makan ikan ngasih makan koral dosing bakteri dosing dan semuanya ya itu dilakukan ketika lampu padam sih lampu padam kemudian pas lampunya mati tinggal nyesuaikan aja kalian nanti matinya lampunya jam berapa gitu oh iya untuk informasi ya bakteri itu memang ada dua teman-teman ya yakni bakteri aerob dan anaerob yang aku dosing disini adalah bakteri aerobnya teman-teman ya kalau anaerob itu sebenarnya kita gak perlu didosing sih karena mereka udah ada di pasir dan di bawah batu ya atau di tempat-tempat yang low arus oke kemudian yang keempat nih yang keempat ini penting banget juga kalian udah dosing bakteri tapi gak dikasih makan bakterinya ya percuma jadi yang keempat adalah dosing cuka kalau aku pakai cuka ya teman-teman silahkan boleh pakai cuka boleh pakai gula atau pakai vodka bahkan itu namanya VSV ya dosing VSV apakah ini pengganti nopok ya jujurli ya ini pengganti nopok guys kenapa karena nopok itu jam aja makanan bakteri cuma kadarnya lebih tinggi karena di nopok itu ada alkoholnya makanya kemarin sempat ada pertanyaan dari teman-teman gimana sih cara buat nopok DIY apakah cuka dicampur alkohol ya bener banget cuma ada takarannya ya tapi aku disini lebih suka pakai cuka yang murni sih 25% ya 25% itu saya pakainya seminggu sekali teman-teman sebanyak 5 mili cukup itu kalau kebanyakan malah blooming nanti semua dosing wajib skimmer mati nah kemudian yang kelima aku selalu dosing amino teman-teman amino disini aku pakai amino mix dari aqua forest kalian sih mungkin familiarnya pakai ap plus sama aja cuma jangan banyak-banyak kalau ap plus misalnya 5 mili seminggu sekali aja jangan sering-sering nah teman-teman yang sering pakai amino itu kemungkinan besar akan menyebabkan alga membandel ya alganya akan ambrol dan banyak banget over jadi saran aku seminggu sekali aja dan jangan lupa pakai skimmer kenapa sih karena kalau misalnya nggak pakai skimmer itu malah kemungkinan besar pasti akan muncul alga yang ya seperti teman-teman tanyakan itu udah alganya gede-gede melambai-lambai jadi kayak priopsi dan sebagainya kalau di tank simil tv kan alhamdulillah nggak ada alganya ya alga di kaca sih biasa tipis-tipis gitu alhamdulillah sih ya selama 7 bulan ini alga di simil tv di tank ini nggak pernah sampai parah banget paling-paling cuma di kaca tipis-tipis gitu ya dan kalau lupa bagian pojok bawah itu mesti dia jadi koralin teman-teman capek sendiri sebenarnya bersihkan jadi pasan yang ingin saya sampaikan disini ya teman-teman perwatan agar melatu mudah banget dan untuk kapas atau filter sok itu nggak wajib diganti kok cukup dicuci aja kecuali kalian memang banyak duitnya nggak apa-apa dan memang untuk tips seperti ini itu dianggap kadang menyesatkan atau ah nggak mungkin dan sebagainya ya berikutinya punya aku ini sih Alhamdulillah selama 7 bulan dan ini 3 bulan ya tanpa ganti air biotanya masih sehat dan mekarnya juga bagus gede-gede gitu maksimal lah dan Alhamdulillah untuk live tadi malam otaknya kan nggak mekar ya sekarang Alhamdulillah setelah tak kasih direct feeding sekarang udah mekar bagus semua teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman tipsnya perawatan mingguanku sih rahasia tetap akuarungku ini tetap sehat kemudian biotanya awet gitu ya Alhamdulillah semoga aja teman-teman semuanya bisa menerapkan tapi ya jangan asal di telaman teman-teman itu aja sih tanya dulu teman-teman ya kalau misalkan nggak paham silahkan tanya aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang tanyakan pasti tak jawab kok ya semangat ngeriffnya teman-teman ya jangan kendor nggak usah terpengaruh sama yang harus ABC lah kalau harus ABC nanti nggak jadi-jadi akurumnya malah pensiun dini malah terima kasih sampai jumpa selamat menikmati